Nah sekarang tiba-tiba dengan entengnya Prabowo Subianto meminta izin ingin berkuasa Lah ini kan bahaya sekali bener gak? Jangan-jangan ya kita baru mengkritik sedikit saja Eh besoknya langsung hilang Jadi bisa dibilang ya posisi Ganjar Pranowo ini memang sangat-sangat berat Bahkan kalau saya melihat Ganjar ini seakan-akan sedang dikroyok oleh lawan-lawan politiknya Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan Kalau saya melihat situasi politik yang belakangan ini terjadi Memang mirip sekali dengan situasi atau kondisi politik ketika pemilu 2014 lalu Makanya kalau saat ini kita dihadapkan dengan situasi politik yang hampir sama dengan pemilu 2014 Maka tentu kita semua tidak akan terlalu sulit untuk menentukan langkah ke depan Kenapa Golkar beralih ke sana? Harus dibaca bersamaan dengan PAN juga Saya rasa ini seperti tadi yang diungkapkan berkali-kali mengucapkan kata atau nama Jokowi Saya rasa secara tidak langsung ada peran Jokowi disini Ada skenario mengeroyok Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 Hal ini juga mengingatkan kita pada Pilpres 2014 Waktu itu Jokowi dodo dikroyok oleh gabungan 6 parpol termasuk di dalamnya Gerindra, Golkar, dan PAN saat ini Namun Jokowi tetap menjadi pemenang Pilpres 2014 Untuk 2024 kita akan tetap membendung kembalinya kekuatan Orde Baru dan Dinasti Cendanya Serta pelaku kejahatan HAM masa lalu Sementara penggalangan kekuatan parpol-parpol tersebut hanya bisa memungkinkan Melalui fulus dan janji-janji bagi-bagi jabatan Dan koalisi di Prabowo pun tampak hentang Karena semua parpol mengusulkan jawab presnya PKB mengajukan Cahimin PAN menyodorkan nama Erick Thohir Sementara Golkar sesuai Munas harus memperjuangkan Erlangga Hartarto Kita tahu semua skenario itu bahwa kemudian Jokowi tidak akan diakomodasi nanti setelah jadi presiden Banyak drama-drama bicisan diciptakan sedemikian rupa untuk memisahkan Jokowi dengan PDI Perjuangan Memisahkan Jokowi dengan Ibu Mega Waduh gampang dibaca dan itu murahan gitu loh Dan yang cemburu terhadap partai kita mengatakan PDI Perjuangan sombong PDI Perjuangan ini Nggak ada Ini nggak ada yang membuat PDI Perjuangan jadi galau PDI Perjuangan jadi ini Ya enggak lah Lebih dari ini udah pernah kita dikeroyok kok Dan kita juga biasa ditipu kok Kalau dibandingkan yang 10 tahun yang lalu Ya kita sudah biasa menghadapi lebih besar lagi pada waktu itu Dimana Golkar, Gerindra, PAN, PKB, P3, PBB dan sebagainya Jadi buat PDI Perjuangan sendiri hal ini sama sekali tidak ada pengaruh Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo sebagai calon presidennya mereka Itu seperti simbol kalau Jokowi itu sebenarnya tetap ada di Ganjar Sedangkan koalisi itu hanya klaim-klaim saja bahwa mereka menuruti arahan presiden Jokowi Nggak sulit melihat kemana kedua partai itu bergabung Karena mereka itu memang sudah nyaman dengan Gerindra sejak dulu Jadi bisa saja nanti koalisi pendukung Prabowo itu berubah Dan PKS juga demokrat datang dan bergabung dengan mereka Seperti yang pernah mereka lakukan di tahun 2014 Dan hampir 10 tahun kemudian mereka gabung lagi Dan mengusung Prabowo lagi sebagai calon presiden Wah hebat Pak Prabowo jadi capres terus ya Pak Itu seperti sebuah kontradiksi bahwa di seberang sana Kumpul orang-orang yang akan didekati oleh kelompok intoleran Sedangkan di sebelah sini kumpul sesama moderat yang cinta dengan pembangsa Ngeri-ngeri sedap seakan-akan koalisi empat partai Yang bergabung dalam porosnya Prabowo itu sudah ditentukan siapa jawabannya Namanya adalah Gibran Ini kan adalah informasi-informasi yang kemudian belakangan lihat Empat gabungan partai pendukung Prabowo itu ada variable Jokowi di situ Maka Gibran juga jauh lebih diunggulkan untuk bisa berpasangan dengan Prabowo di 2024 Di Indonesia sudah banyak kasus Pilpres, banyak kasus Pilkada Dimana gabungan partai politik yang banyak Tapi tidak berkorelasi positif dengan tingkat kemenangan mereka di kontestasi politik elektron Kita minta mandat dari rakyat Kita memang ingin Kita minta Kita ingin maju ke rakyat Kita minta izin rakyat Untuk kita berkuasa Karena kita ingin berkuasa Dan semoga yang maha kuasa Meridoi Icikat baik kita ini Terima kasih Selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih GNPF Terima kasih 212 Terima kasih FBI Mereka mau Mereka mau nuduh kalian radikal Saya katakan Kalian tidak radikal Jajahan di depan mata itu di Jakarta Kita semua Peribumi Ditindas Kini saatnya Kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri Saya bilang Miss NT gak bisa jadi presiden Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli Saya bilang Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan Benda-benda mati yang indah Di foto dan bisa ditunjukkan Dalam 5 tahun hasilnya Kalau Kita mau menilai sebuah janji Maka lihat janjinya Lalu lihat kenyataannya Dulu janjinya apa ya? Dan ini Aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi Menyiapkan Jalur-jalur air Untuk dikirim ke laut Di sisi lain Di lautnya dipasang Dengan Pulau Reklamasi Tinggal tunggu waktu Jadi roh Dan ini Melawan Sunat Tunggol Kenapa? Air itu turun Dari langit ke bumi Bukan ke laut Harusnya dimasukkan ke dalam Bumi Masukkan tanah Di seluruh dunia Air jatuh Itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai GORONG-gorong raksasa Ke laut Jakarta Selah mengambil keputusan yang Fak Bukan banjir Itu memang parkir air Bukan banjir Itu memang parkir air Masyarakat berkeliling Dengan membawa Toa Untuk memberitahu semuanya Termasuk sirintah Kaibon 82 miliar Apa alat transportasi Yang dimiliki oleh Hampir setiap orang Alat transportasi Yang dimiliki semua orang Adalah Kaki Kalau saya Orang Jakarta Percaya Pak Anies Jadi gubernur Saya berani jamin Saya berani jamin Saya berani jamin Dia akan lakukan normalisasi Yang sama Seperti saya lakukan Kau usah bohong Kau usah bohong Ketika air sampai di muara Maka siap untuk dipompa Ke laut Ke laut Ke laut Musih penjajah-penjajah Jakarta siap Siap Tangkap 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 si Ahok Tangkap si Ahok Sekarang juga Tangkap 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 si Ahok Tangkap si Ahok Sekarang juga Lagi Cepat 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 Tangkap si Ahok Tangkap si Ahok Tangkap si Ahok Sekarang juga Lensirkan Jokhodok Takbir Siap serbu istana Siap serbu istana Siap ambil Ali kekuasaan Takbir Pancasila Sukarlo Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Lalu Yesus Anak Tuhan Bidangnya siap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Oleh sebab itu Solusi penyelesaian umat ini Hanya saja Apa itu? Khilafah Tegaknya khilafah Maka selesailah masalah Halal haram demokrasi Kita pakai dulu sementara Sistem kafir ini Orang bilang kafir mana bisa Sementara Kalau semuanya sudah baik Kita pakai sistem Islam Naik khilafah Iblis hanya menggoda Orang yang beriman Makanya jarang-jarang Orang kafir Kerasukan setan Yang kerasukan setan itu Orang baik-baik Jarang Saya belum pernah Nengok Cina Kerasukan setan Karena sesama setan Dilarang saling menggoda Kanan di salib itu Ada jin kafir Kanan di salib itu Ada jin kafir Kanan di salib itu Ada jin kafir Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kita percaya salib itu Lambang mulia Bukan jin Kok ketawa Aku gak nyindir siapa-siapa loh Saya gak pernah mundur Untuk kebenaran Keadilan Kejujuran Dan pri kemanusiaan Lu gak pernah mundur Dan lu gak pernah takut juga Amal lu Siapapun yang rasis Gue akan hadapin Karena rasis itu Dia berpri kemanusiaan Apa saya ditanya dulu Kamu nyesel gak Statement kamu di pulau seribu Sehingga mesti masuk penjara Tidak pernah nyesel Kasih yang mengatakan kebenaran Anies didukung oleh FBI HTI Dan pengasong kilafah lainnya Etnis Tionghoa dicap Sebagai berkontak Sedangkan etnis Arab Dianggap sebagai Tuhan Atau Tuhan Dari peribumi Etnis Arab Dipuja-puja Dan dianggap sebagai dewa Dia saja Rizik Sihab Dan Barzim Dipuja-puja Padahal mereka Mengujang kebencian Pengasong kilafah Seperti Rizik Sihab Barzim Dan teman-teman Mereka hanya Buat gaduh Di Indonesia Relawan aneh Terutama dari FPI HTI PA212 Seperti Barzim Dan Rizik Sihab Selalu menghujat Cina Etnis Cina Tapi saat ini Negara Cina Sudah menjadi nomor satu Di dunia Saya bangga Sebagai Cina Sedangkan negara Amerika Sanjung-sanjung itu Arab Yaman Masih Belum maju Dan masih terbelakang Saya percaya Indonesia Dengan mayoritas peribumi Juga akan Menjadi negara maju Seharusnya Arab Yaman Belajar Dari negara Cina Seperti kata kita seci Belajarlah Sampai Ke negara Cina Anis Dan juga pendukung Anis Seperti Rizik Sihab Barzim Dan kelompok-kelompok HTI Dan EPI Harus belajar Ke negara Cina Supaya tidak lagi Lakukan kelebihan bayang Lihatlah rekam jejak Anis Selama lima tahun Bayangkan Indonesia ke depan Jika dipimpin oleh Anis Dan bayangkan Jika Anis menang HTI dan EPI Ormas Kilafa Yang digubarkan itu Akan dikembalikan oleh Anis Apakah kita mau Pancasila diganti Jadi Kilafa Nah Dengan mendapatkan Tambahan Dua dukungan Partai politik ya Prabowo ini Sepertinya Sudah Sangat-sangat yakin Bahwa dia Akan dapat Memenangkan Pemilu Di 2024 Ya Memang Sepertinya Prabowo ini Sudah tidak Tahan lagi Ingin segera Berkuasa Kemarin ini Kita semua Telah melihat Bahwa Partai Golkar Dan Partai Amanat Nasional Atau PAN Telah resmi Mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Sebagai calon Presiden Di pemilu 2024 Jadi Untuk saat ini Prabowo telah Didukung oleh Tiga partai Yaitu Golkar Partai Amanat Nasional Dan Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB Nah Sementara itu ya Posisi Ganjar Pranowo Calon Presiden Yang diusung oleh PDI Perjuangan Justru sebaliknya Jadi bisa dibilang ya Posisi Ganjar Pranowo ini Memang Sangat-sangat berat Bahkan Bahkan kalau saya melihat Ganjar ini Seakan-akan Sedang dikeroyok Oleh lawan-lawan Politiknya Dan lawan-lawan Politiknya ini Memang terlihat Sangat garang Dan buah sekali Yah Mungkin Karena mereka ini Masih ada Kaitannya dengan Penguasa Orba Di masa lalu Misalnya Partai Golkar Dan Gerindra ini Bayangkan saja Golkar Dan PAN Ini telah resmi Memberikan dukungan Kepada sosok Prabowo Subianto Bahkan Gerindra Juga telah sesumbar Bahwa orang-orang Yang tidak memilih Prabowo nanti Di pemilu 2024 Nanti Pasti akan Menyesal Ya begitulah Yang disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ya sepertinya Sombong sekali Statement yang disampaikan Oleh elit Partai Gerindra ini Jadi kalau melihat Dinamika politik Saat ini Maka kita semua Harus mulai Bergandengan tangan Tidak ada Cara lain lagi Untuk menghadapi Hewan-hewan buas Yang akan siap Untuk memangsa Siapapun Dan sekali lagi Saya tegaskan Memang harus diakui Bahwa posisi Ganjar Pranowo Saat ini Cukup berat Untuk menghadapi Pemilu 2024 Jadi kalau menurut saya Kemungkinan Ganjar Masih bisa lolos itu Apabila beliau ini Mampu melakukan Dua hal Nah yang pertama Adalah Ganjar bisa saja Berusaha dengan Cara dan Kecerdikannya sendiri Ya meskipun Menurut saya Ini juga masih Sangat atau terlalu Berat untuk Diterapkan Kemudian yang kedua Adalah Yaitu dengan Cara mengulurkan Tangan untuk Mendapatkan Bantuan atau Gotong royong Dengan banyak pihak Nah pihak-pihak Yang saya maksud Ini adalah Mereka Para relawan Yang saat ini Masih kompak Dan terus Memberikan semangat Kepada sosok Ganjar Pranowo Nah bukankah Prabowo Subianto dulu Juga pernah berkuasa Ketika di zaman Orde baru Terus apa yang dilakukan Oleh Prabowo Subianto Saat itu Justru banyak sekali Para aktivis Yang hilang Tanpa kabar Bahkan sampai sekarang Keberadaannya pun Masih belum ditemukan Coba bayangkan saja Gak bahaya Jadi ya Seperti yang sudah Saya katakan Di sebelumnya Memang kondisi Psikologi Spartai Gerindra Dan Prabowo Saat ini Sedang berada Di puncak Makanya wajar Kalau kemudian Mereka ini Mengatakan seperti itu Dan bukan hanya itu Malah dalam video Yang beredar luas Di media sosial Usai mendapatkan Dukungan dari Pan dan Golkar Prabowo Subianto Malah sempat Pidato meminta izin Kepada rakyat Untuk berkuasa Lah ini apa-apaan Coba Lah emangnya Sejak kapan Kekuasaan itu Bisa diminta Sejak kapan Coba Terus kalau nanti Gak dapat izin Gimana Apa mau marah-marah Atau mau gebrak-gebrak Meja Jadi kalau menurut Analisi sederhana saya Kalau pemilu 2024 Akan dilakukan Atau diikuti oleh Dua kandidat Capres Dan Jawapres Maka kemungkinan Besar PKS Akan bergabung Dengan Prabowo Subianto Dan melihat Semua kejadian ini Jujur saja Saya jadi teringat Pemilu di 2014 Ya mungkin Banyak juga penonton Yang masih ingat Jadi ya Saat itu Jokowi sedang berhadapan Dengan Prabowo Subianto Nah posisi Pak Jokowi Saat itu Juga hampir sama Dengan posisi Ganjar Pranowo Saat ini Nah jadi saat itu ya Pak Jokowi juga Dikroyok atau Dikepung oleh Beberapa partai besar Misalnya Gerindra Gorkar Dan partai amanat nasional Bahkan PKS saat itu Juga satu koalisi Dengan partai Gerindra Nah kalau komposisinya Seperti itu Maka kita akan Semakin yakin Bahwa siapapun Capres yang akan Didukung oleh PKS Maka kemungkinan besar Dia pasti akan kalah Nah itulah Yang terjadi selama ini Nah sekarang Tiba-tiba Dengan entengnya Prabowo Subianto Meminta izin Ingin berkuasa Lah ini kan Bahaya sekali Bener gak Ya sekarang Gak bahaya gimana Coba dulu Saat belum menjadi Presiden pun Sudah seperti itu Kelakuannya Apalagi kalau Nanti menjadi Presiden RI Coba bayangkan saja Jangan-jangannya Kita baru mengkritik Sedikit saja Eh besoknya Langsung hilang Lah ini kan Ngeri sekali Makanya Ada istilah Dulu itu Semua tembok Ada telinganya Jadi kita mau Bicara apapun Pasti akan ketahuan Coba bayangkan Ngeri sekali kan Jadi sekali lagi Saya ingin mengatakan Kalau saya melihat Situasi politik Yang belakangan ini Terjadi ya Memang mirip Sekali dengan Situasi atau Kondisi politik Ketika pemilu 2014 lalu Makanya Kalau saat ini Kita dihadapkan Dengan situasi politik Yang hampir sama Dengan pemilu 2014 Maka tentu Kita semua Tidak akan terlalu sulit Untuk menentukan Langkah ke depan Nah selain Golkar PAN dan PKE Saat itu Prabowo juga Didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan Atau P3 Dan juga Partai Bulan Bintang Atau PBB Jadi total ada 6 partai Yang mendukung Prabowo Subianto Sebagai calon presiden Di 2014 Nah sedangkan Pak Jokowi sendiri Saat itu Hanya didukung oleh 4 partai politik Antara lain Yaitu PDI Perjuangan Kemudian Partai Nasdem Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa Dan yang terakhir Adalah Partai Hati Nurarin Rakyat Atau HANURAN Nah permasalahannya Adalah kemana Arah koalisi Partai Nasdem PKS dan Demokrat Ketika koalisi perubahan Nanti benar-benar Akan hubat Coba ada yang tau gak Ya kalau menurut saya Seperti yang sudah Saya katakan sebelumnya Jadi kemungkinan besar PKS akan merapat Kepada Prabowo Subianto Begitu juga Dengan partai Nasdem Sepertinya Partai Nasdem ini Juga akan lebih cenderung Untuk bergabung Ke Prabowo Subianto Jadi dari pengalaman Di 2014 itu Kita jadi semakin Paham Bahwa koalisi Gemuk pun Belum tentu Dapat menjamin Kemenangan Nah mengapa Saya katakan demikian Ya karena Dalam pilpres itu Yang dipilih Bukan partai Tapi figurnya Jadi figur lah Yang sangat-sangat Menentukan Nah di lain sisi ya Partai Demokrat Sepertinya ini Akan bergabung Dengan koalisi PDI Perjuangan Jadi kalau Sampai komposisi ini Yang terjadi ya Maka pertarungan Pemilu 2024 Hampir mirip Dengan 2014 lalu Ahok pasti akan Mendukung Ganjar Karena Ahok Anti-radikalisme Ahok yang jelas Tidak akan mendukung Anies Baswedan Karena Anies Baswedan Didukung oleh Kelompok kilapa HTI dan FBI Ormas terlarang itu Suara Ahok Representasi Warga Minoritas Dan etnis Tionghoa Mendukung Ganjar Pranowo Dukungan Ahok Sangat memberikan Dampak yang luar biasa Kita lihat saja Saat itu Ahok Mendukung Jokowi Dan Jokowi Berhasil menang Sebagai presiden Dan saat ini Ahok Akan mendukung Ganjar Pranowo Dan saya yakin Ganjar akan menang Di Pilpres 2024 Saya yakin Ahok tidak akan memilih Orang-orang yang pernah Bermasalah dengan dirinya Di masa lalu Apalagi Bukan hanya Bermasalah dengan dirinya Tapi bermasalah Dengan etnis Dan agamanya Siapa lagi Kalau yang dimaksud Adalah Kelompok-kelompok Dari Pendukung Atau pengasung kilapa Seperti Ormas yang sudah Dibubarkan itu HTI FPI Dan PA212 Dimana mereka Mendukung Adnis Baswedan Salah satu Tokoh yang Saya hormati Dan hargai Adalah Ahok Khususnya Dalam bidang politik Bapak Ahok Memiliki nama asli Basuki Caya Pernama Yang sangat Luar biasa Dalam Mengedepatkan Integritas Sebagai seorang Politisi yang jujur Berani Transbaran Dan profesional Dia bukanlah Orang seperti Anis Dia bukan Orang yang menjual Kata-kata Dan sembarangan Berbicara Soal kebangsaan Yang dibalut Atau dipakaikan Jumbah agama Dulu Anis Bisa menang Karena menggunakan Agama Dan etnis Bagi saya Apa yang dikerjakan Ahok selama ini Menjabat sebagai Politisi Dari Bangka Belitung Sampai Jakarta Adalah Pencapaian yang luar biasa Dan integritas yang tinggi Dia tunjukkan Dengan mantap Kita melihat Pada tahun 2014 Hingga Tahun 2011 Dia memilih Jokowi Dodo Sebagai presiden Unggulan Saat itu Dan pada akhirnya Dia menang Pilihan Ahok Bisa dikatakan Mewakili Pilihan Para kaum Yang selama ini Dianggap minoritas Pada tahun 1965 Kita tahu Bahwa penyikatan Etnis Cina Di Indonesia Sangatlah kencak Apalagi ada rumor Bahwa sampai sekarang Membuat trauma Kaum Warga negara Yang memiliki Etnis Yang dicap Sebagai pemberontak Yaitu Etnis Tionghoa Etnis Tionghoa Dicap Sebagai pemberontak Sedangkan Etnis Arab Dianggap Sebagai Tuhan Atau Tuhan Dari Peribumi Etnis Arab Dipuja-puja Dan dianggap Sebagai Dewa Lihat saja Rizik Sihab Dan Barismit Dipuja-puja Padahal mereka Mengujar kebencian Pengasong Kilafa Seperti Rizik Sihab Barismit Dan teman-teman Mereka Hanya buat gaduh Di Indonesia Sehingga pada tahun 2016 Ahok mulai maju Dan berani Untuk tampil Menjadi Showcase Bagi perpolitikan Negara ini Dengan meletakkan Standar Yang begitu tinggi Bagi seorang Pemimpin politik Khususnya pemimpin Daerah Ternyata isu-isu Suku Agama Dan ras Antar golongan Dalam tahun 2017 Masih terjadi Dan begitu masif Yang dilakukan oleh Kelompok-kelompok Kadron itu Isu agama Ras Dan antar golongan Dinikmati oleh Relawan Anies Saat itu Anies didukung oleh FPI HTI Dan pengasong Kilafa lainnya Pada akhirnya Ahok Harus kalah Namun Kekalahan dia Adalah kekalahan Yang membuka Mata rakyat Indonesia Bahwa masih ada Orang-orang Yang menang Dengan cara Menggunakan Politisasi Agama Atau politik identitas Berbasis agama Ternyata banyak sekali Orang yang dengan mudah Terhasut lewat Jalan-jalan Seperti itu Maka bisa kita katakan Bahwa tokoh politik Yang didukung Bapak Ahok Adalah tokoh politik Yang memperjuangkan Hak segala bangsa Seperti yang dituliskan Di Pancasila Yakni Sila kelima Mengenai keadaan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Tanpa memandang Etnis Suku agama dan ras Dan hal tersebut Mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo Yang harus kita pilih Dan harus kita coblos Nanti di pemilu 2024 nanti Yang pasti bukan Anies Paswedan Relawan Anies Terutama dari FPI HTI PA212 Seperti Barsmith Dan Rizik Sihab Selalu menghujat Cina Etnis Cina Tapi saat ini Negara Cina Sudah menjadi nomor satu Di dunia Saya bangga Sebagai Cina Sedangkan negara Amerika Sanjung-sanjung itu Arab Yaman Masih Belum maju Dan masih terbelakang Saya percaya Indonesia Dengan mayoritas Peribumi Juga akan Jadi negara maju Seharusnya Arab Yaman Belajar dari Negeri Cina Seperti kata Kitab Suci Belajarlah Sampai ke Negeri Cina Anies Dan juga pendukung Anies Seperti Rizik Sihab Barsmith Dan kelompok-kelompok HTI dan FPI Harus belajar Ke negeri Cina Supaya tidak lagi Melakukan Kelebihan bayar Yang jelas Saya memilih Peribumi Bukan yang dari Yaman Ganjar jelas Peribumi Nasionalis Dan pasti Akan melanjutkan Visi dan misi Dari Pak Jokowi Anies merupakan Antitesis Daripada Pak Jokowi Dan diragukan Kenasionalisannya Apalagi Peribumiannya Antitesis Artinya Bertolak belakang Dengan Jokowi Anies sudah menyatakan Tidak akan melanjutkan Semua program Dari Pak Jokowi Jadi semua Pembangunan Yang dilakukan Oleh Pak Jokowi Akan dihentikan Oleh Anies Jika Anies Menjadi Presiden Lagi pula Anies didukung Oleh Kilafa Dan pendukung Anies Adalah ormas Seperti FPI Dan HTI Apa kita mau FPI dan HTI Kembali di Indonesia Jika Anies Memimpin Anies juga dikenal Sebagai bapak Politik identitas Yang menghalalkan Segala cara Untuk menggapai kekuasanya Termasuk menggunakan Politik identitas Berbasis agama Lihatlah Di kasus Ahokat itu Kita sudah bisa melihat Hasil kerja Anies Selama 5 tahun Di Jakarta Tidak ada satupun Janji yang dipenuhi Dan tidak ada Kinerja yang bisa dibanggakan Dari DPN 0% OKOC Kelebihan bayar Promula E Banjir Sumber usapan Jalan rusak Dan kontak ganti Nama jalan Lihatlah rekam jejak Anies Selama 5 tahun Bayangkan Indonesia ke depan Jika dipimpin oleh Anies Dan bayangkan Jika Anies menang HTI dan FPI Ormas Kilafa Yang dibubarkan itu Akan dikembalikan oleh Anies Apakah kita mau Pancasila diganti Menjadi Kilafa Bagian Indonesia Timur Yang mayoritas muslim Seperti Bali Tidak akan setuju Dengan Kilafa Atau sistem Kilafa Mungkin Indonesia akan Bubar Jika Anies menjadi presiden Perkataan Ahok Sudah terbukti Dan Jakarta Sudah menjadi korban Jangan biarkan Indonesia menjadi korban Di bulan Anies Baswedan Umat minoritas Terutama Kam Tionghoa Tidak akan memilih Anies Baswedan Saya yakin Karma Ahok Mengejar Anies Baswedan Dulu Anies Memainkan politik identitas Kepada Ahok Sekarang Anies Dipertanyakan Keberibungiannya Karena dia Teriamat Itu saja Opini saya hari ini Tuliskan opini kalian Tentang Anies Baswedan Jika kalian setuju Dengan pendapat saya Di video ini Pastikan kalian Menekan like Di video ini Dan bagikan video ini Ke teman dan family anda Supaya mereka semua Mengetahui Tentang informasi ini Terima kasih